Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Talenta adalah kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik Maka muncullah orang-orang yang mampu memaksimalkan talentanya dengan bekerja Seperti guru yang mengajar secara profesional dan kreatif dan lain sebagainya Lalu bagaimana kita mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita? Mari kita belajar tentang talenta dari perupamaan yang Yesus ajarkan Dalam perupamaan yang dikisahkan oleh Yesus ditampilkan tentang Tuhan yang membelikan talenta kepada tiga hambanya Masih-masih lima talenta, dua talenta, dan satu talenta Tuhan memberi talenta sesuai kesambungan masing-masing Setiap orang dipercayakan talenta dalam jumlah dan bentuk yang berbeda Sesuai kemampuan masing-masing Tapi yang paling penting bukanlah berapa talenta yang diberikan Ada beberapa hal yang harus menjadi tujuan lanjutan dari talenta tersebut Yaknya bagaimana mengembangkan dan mempertanggungjawabkan talenta yang diberikan kepada kita Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh hamba-hamba yang menerima talenta tersebut Hamba yang memperoleh lima talenta menjalankan uangnya dan memperoleh laba lima talenta Hamba yang memperoleh dua talenta menjalankan uangnya dan memperoleh laba dua talenta Hamba yang memperoleh satu talenta mengumur talentanya di dalam tanah sehingga tidak memperoleh laba Hamba yang mendapatkan lima talenta dan dua talenta dipuji Diberi tanggung jawab yang besar Dan diikutkan Dalam kebahagiaan yang sangkul Sementara Hamba yang mendapat satu talenta Dimarahi Dihukum Dicampakkan ke dalam kegelapan Yang paling kenal Sangat menyedihkan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan jika ditanya Hamba yang mana dari ketiga Hamba tersebut yang harus kita Teladani Dari antara ketiga hamba Yang harus diteladani Adalah hamba yang mendapat Lima talenta dan dua talenta Karena mereka mau Dan berani mengembangkan talenta Yang dipercayakan kepada mereka Sedangkan hamba yang mendapat Satu talenta Tidak baik untuk diteladani Karena ia takut Mengembangkan talenta yang dipercayakan Kepadanya Mengelola dan mengembangkan talenta-talenta Itu adalah Ujian Apakah mereka layak untuk dipercayakan Mengelola perkara-perkara yang lebih besar Dalam hal ini yang dituntut Bukanlah angka Karena mereka diberi sesuai kemampuan Masing-masing Masing-masing Tetapi kualitas diri Berserah mengenai uang Atau harta semata Tetapi mengenai kesetiaan Dan tanggung jawab hamba-hamba tersebut Kepada Tuhan mereka Kedua hamba ini Bertanggung jawab dan setia Melakukan apa yang dipercayakan Tuhannya kepadanya Mereka dipuji Karena melakukan tanggung jawabnya Dengan baik Dengan mengembangkan talenta yang dipercayakan Tetapi hamba yang ketiga Tidak berbuat Sebagaimana dilakukan oleh hamba yang pertama Dan yang kedua Ia justru pergi untuk menggali lobau Untuk menghubur talenta itu Karena takut akan berisiko Hamba ketiga Mendapat hukuman dari Tuhannya Yang ini dicampakkan Kedalam kegelapan yang paling gelap Saudara-saudari Kita juga dianggurahkan Tuhan Kemampuan atau talenta masing-masing Perlu disadari Bahwa talenta yang dianggurahkan Tuhan Kepada kita berbeda-beda Dan Tuhan menghendaki Agar kemampuan atau talenta Yang ada dalam diri kita Dikembangkan demi kemuliaan Tuhan Talenta yang kita miliki juga Harus kita pakai Demi kesejahteraan di hidup kita Dalam mengembangkan kemampuan atau talenta Kita tidak dituntut Mengembangkan yang tidak kita miliki Tetapi kita dituntut Untuk mengembangkan kemampuan Yang ada dalam diri Dengan usaha terbaik Yang bisa kita lakukan Jika kita inginkan kita menanjak Kerjakanlah pekerjaan itu Dengan baik sekarang juga Jika kita ingin memiliki banyak uang Bekerja keraslah Dan kelolalah keuangan dengan baik Jika kita ingin diberi tanggung jawab yang lebih besar Kembangkanlah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita Dan agar kita bisa maju dan berkembang Jangan pernah takut pada risiko Seperti hamba yang diberi satu talenta itu Maka mari kita mengembangkan kemampuan Yang telah Tuhan memberikan kepada kita Dengan setia dan bertanggung jawab Sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup Demikianlah khutbah ini saya sampaikan Semoga dapat kita wujudkan dalam hidup kita Amin